Intro Anggota DPRD Kabupaten Kampar Iib Nur Saleh menilai kepengurusan kooperasi produsen petani sawit makmur atau Kopsa M sudah semakin baik DPRD Kampar juga memberikan apresiasi terhadap kemajuan kooperasi dalam mendongkrak pengelolaan kebun kelapa sawit milik anggotanya Pasalnya saat ini pengurus kooperasi produsen petani sawit makmur atau Kopsa M sudah mampu membawa kooperasi ini melewati masa-masa sulitnya Hal ini terkait berbagai persoalan yang ditimpulkan oleh pengurus kooperasi yang lama hingga merambah kejalan hukum Hal ini diungkapkan Iib Nur Saleh yang juga menjabat wakil ketua fraksi DPRD Kabupaten Kampar saat menghadiri rapat anggota tahunan Kopsa M di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siahulu Kabupaten Kampar Apalagi pada kegiatan rat tahun buku 2023 laporan pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh ketua kooperasi diterima sepenuhnya oleh para anggota kooperasi Iib Nur Saleh yang juga sebagai Dewan Pengawas Kopsa M berharap kooperasi ini terus dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang perkembangan para anggota kooperasi yang bernaung di dalamnya Harapan kita ke depan supaya ini terus dilakukan secara kontinu dan harapan kita seluruh pengurus tetap solid dengan niat yang baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan kooperasi ini sehingga ke depan semakin baik dan semakin memberi mampu besar untuk seluruh anggota Ketua Kopsa M Nusiruan mengaku masih ada beberapa persoalan yang ditimbulkan buntut kegagalan pengurus kooperasi sebelumnya terutama di bidang aset Untuk itu pihaknya mengaku akan tetap berupaya maksimal agar para petani memiliki aset yang seharusnya dimiliki salah satunya kepemilikan sertifikat lahan kelapa sawit yang saat ini masih berada di bank mandiri Aset ini memang cukup menyita waktu ya karena memang alhamdulillah Untuk saat sekarang pengurus terdahulu yang kemarin sempat didakwa dengan hukuman penjara sudah bebas Nah ini mungkin kita lakukan pendekatan kembali sembari mempersiapkan juga upaya-upaya hukum agar aset bisa kembali Rat tahun buku 2023 Kopsa M juga dihadiri langsung oleh Penjabat Fungsional Pengawas Kooperasi Muda Eni Novita selaku perwakilan disperindakob UMK Kabupaten Kampar Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan